Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel of infonya Pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah kabar yang sangat Tak mengenangkan, dimana Publik Indonesia, termasuk saya Yang telah menantikan ketetangan 11 jet tempur Su35 Ternyata terancam batal Kenapa? Karena Amerika mengatakan Indonesia bisa berisiko terkena sanksi CAATSA jika membeli Peralatan tempur dari Rusia Untuk lebih jelasnya, yuk Simak informasi berikut ini Seperti dikutip dari SindoNews.com Indonesia dilaporkan Membatalkan kesepakatan untuk membeli 11 unit Pesawat jet tempur Su35 Rusia setelah mendapat Ancaman dari pemerintah Residen Amerika Serikat Donald Trump Pembatalan pembelian pesawat tempur itu Dilaporkan media Amerika Bloomberg Dalam laporannya 12 Maret 2020 Laporan itu mengutip Seorang pejabat Indonesia Yang mengetahui masalah itu Dan meminta untuk tidak diidentifikasi Karena rincian diskusi tetap rahasia Namun, Rusia belum menerima Pemberitahuan dari Indonesia Mengenai pembatalan pembelian 11 unit jet tempur Su35 itu Belum ada Belum ada Pemberitahuan Pertahanan Rusia Kata Lutobisa Rusia Untuk Indonesia Lyudmila Voroyeva Dalam sebuah pernyataan Yang dilansir Bloomberg Tujuannya jelas Untuk membuat Negara-negara tersebut Menolak untuk mendapatkan senjata Dari Rusia Dan beralih ke Washington Tentu saja Persaingan tidak adil Yang melanggar aturan Dan norma bisnis Yang transparan Dan sah Tak hanya itu Indonesia juga disebut Ditekan untuk Dita membeli Kapal militer Cina Ya, kalau kapal militer Cina Emang apa-apa ya Masih banyak kan Yang lebih bagus Misalnya dari Rusia Pejabat yang mengukah Pembatalan pembelian Jet tempur Su35 Rusia Mengatakan Dalam beberapa pertemuan Dengan para pejabat Amerika Termasuk Menteri Pertahanan Pejabat Indonesia Berulang kali bertanya Mengapa mereka diberitahu Untuk tidak membeli Jet tempur Rusia Sebaliknya Pihak Amerika Mengatakan Kepada pihak Indonesia Untuk mempertimbangkan Membeli jet tempur F-16 Viper Buatan Amerika Namun Indonesia Malah mencari cara Untuk menegosiasikan Pembelian pesawat F-35 Yang dikembangkan Sebagai bagian Dari program Joint Strike Fighter GSF Multinegara Amerika Lanjut pejabat itu Menjawab bahwa Itu merupakan Kebijakan Washington Menurutnya Tujuan kebijakan Amerika itu Adalah untuk Menjaga pendapatan Rusia Yang dibutuhkan Untuk melanjutkan Pengaruh buruknya Menurutnya Indonesia juga Menduga bahwa Jawaban AS itu Karena jet-jet Tempur Rusia Yang hendak dibeli Akan memberikan Keunggulan Atas tetangga-tetangga Indonesia Yakni Australia Dan Singapura Dimana Kedua negara itu Adalah sekutu Dekat mereka Sudah jelas lah Mereka khawatir Dan mungkin Ini juga ada Lobby-loby dari mereka juga Dari si Australia Dan Singapura Juga itu tuh Saya yakin Namun Sayangnya Menurut laporan tersebut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati Dan Menteri Luar Negeri Redno Marsuti Dalam koordinasi Dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Memutuskan Bahwa akan Membahayakan hubungan dagang Jika tidak membatalkan Kesepakatan Dengan Rusia Wah Ini jelas-jelas Salah ini Kita negara merdeka Ya gak Masa kita mau beli sesuatu Harus apa kata mereka Oke guys Bagi yang Setuju dengan Pembatalan Pembelian SU35 Silahkan Tulis alasannya Di kolom komentar Dan Bagi yang Ditax 7 Silahkan Tulis sarannya Di kolom komentar juga Saya Ovin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax